Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel HW15 Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan kanva Baiklah, tidak perlu berlama-lama Mari kita saksikan tutorial membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan kanva Yang pertama, yang Bapak Ibu lakukan adalah membuka browser Ketikkan kanva Kemudian login ke akun kanva Bapak Ibu Klik masuk Kemudian nanti akan terkaut dengan Akun belajar ID Bapak Ibu sekalian Jika ada tulisan terima semua cookie atau kelola Ini kita klik yang terima Nah, kemudian kita mulai dari awal Langkah yang pertama adalah Klik di presentasi atau presentasi buat baru ini Kita klik Kemudian Bapak Ibu Pilih salah satu template yang sudah Disediakan oleh kanva Sebagai contoh ini Saya akan memilih tema yang ini Kemudian Pilih salah satu template-nya atau slide-nya Kita klik Kemudian akan tampil slide yang kita pilih Kita akan mengeditnya satu persatu Kita akan membuat desainnya terlebih dahulu Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu Nah Halaman yang pertama ini adalah cover Kita sesuaikan terlebih dahulu Slide-nya kita rename menjadi cover Kemudian Di slide kedua nanti Rencananya kita akan menuju ke menu Kita akan membuat tombol navigasi Untuk menuju menu Caranya adalah silakan Bapak Ibu cari di elemen Kemudian ketikkan start Kemudian enter Nah, kita akan milih salah satu tombol Misal ini yang saya pilih Kemudian akan masuk ke sini Kita sesuaikan Start Jadi nanti konsepnya adalah ketika siswa nanti Berada di tampilan cover ini Untuk memulai media pembelajaran Siswa akan menyentuh Tombol navigasi start ini untuk menuju ke menu Kita klik kembali ke desain Kemudian kita pilih untuk slide yang kedua Misalkan ini Tambahkan Nah Kita edit kembali Kita akan menyesuaikan Kita Hapus Dengan cara di klik Kemudian kita Tombol delete kita tekan Nah Oke Ini Di halaman kedua ini Kita akan memberikan nama Sebagai Menu Kita ganti Menunya Atau kita rename Slide yang kedua ini Di pojok Kanan atas Di Slide kedua ini Ada titik 3 Bapak Ibu bisa klik Kemudian kita rename Kita ganti Menjadi Menu Kemudian kita akan Membuat Desain Untuk Menunya Kita tambahkan judul Misalkan Ini Menu Kita Sesuaikan Kemudian Kita pilih Untuk yang Elemen Kita ketikkan saja Kotak Atau kotak persegi Kemudian Hapak Ibu bisa Memilihnya Grafis ini Kita lihat Semua Sesuaikan Dengan Desain Hapak Ibu Ini Saya coba Untuk Memilih Yang kotak Ini saja Kemudian Saya Ctrl C Kemudian Ctrl V Untuk Sebagai Ladihan Kita Membuat Empat Menu Maaf Ini sudah Desainnya Nanti Seperti ini Hapak Ibu Kemudian Kita akan Menambahkan Text Di Masing-masing Kotak ini Kita pilih Yang text Kemudian Tambahkan Sudul Ya kan Ini Kita beri Nama Petunjuk Kemudian Kita Tambahkan Text Lagi Kita beri Nama Materi Kita sesuaikan Dengan Kotaknya Kemudian Satu Lagi Mengeran Latihan Kemudian Yang terakhir Kita buat Misalkan Quiz Oke Ini sudah Langkah selanjutnya Kita akan Menggabungkan Kotak ini Dengan Masing-masing Text yang tertulis Caranya Klik di kotak Kemudian Tekan tombol Shift Di keyboard Jangan Dilepaskan Tombol Shift Kemudian Klik Yang Text Petunjuk Ini Kemudian Ada Tulisan Ini Kelompokkan Kita Klik Kelompokkan Klik Juga Dengan Kotak Yang Kedua Ketiga Dan Keempat Lakukan Langkah Yang Sama Klik Kotaknya Tekan Shift Klik Tulisan Materi Kemudian Muncul Kelompokkan Kita Klik Kelompokkan Kotak Yang Ketiga Klik Kotak Tekan Tombol Shift Kemudian Tekan Text Yang Latihan Soal Lepaskan Kemudian Muncul Kelompokkan Kotak Yang Terakhir Klik Kotak Shift Pilih Text Quiz Lepaskan Kemudian Kelompokkan Nah Fungsinya Ini Adalah Menjadikan Satu Kelompok Petunjuk Dengan Kotak Materi Dengan Kotak Latihan Soal Dengan Kotak Begitu Juga Dengan Quiz Oke Berikutnya Adalah Kita Akan Membuat Slide Yang Ketiga Itu Tentang Petunjuk Kita Klik Yang Ke Desain Terlebih Dahulu Kita Pilih Slide Yang Bapak Ibu Inginkan Misalkan Saya Ingin Memilih Slide Ini Kita Klik Kemudian Tambahkan Oke Kita Sesuaikan Mana Saja Yang Kita Perlukan Dan Tidak Kita Perlukan Ini Saya Apu Saja Ini Hanya Seperti Contoh Misalkan Kita Ganti Dengan Tulisan Petunjuk Bapak Ibu Lalu Kita Akan Menambahkan Teks Tentang Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Bapak Ibu Juga Bisa Menggunakan Dengan AI Yang Ada Di Canva Caranya Di Tanda Bintang Logo Atau Icon Bintang Ini Kita Klik Kemudian Kita Pilih Tulisan Ajaib Lalu Kita Coba Masukkan Promnya Atau Perintah Berikan Deskripsi Tentang Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Interaktif Klik Duet Oke Kita Koreksi Terlebih Dahulu Kemudian Kalau Sudah Merasa Ini Sesuai Kita Sisipkan Lalu Kita Sesuaikan Text Text Ini Hanya Sebagai Contoh Yang Lagi Misalkan Kalau kita Mau mengganti Warna Font Kita Rubah Saja Oke Ini Bertunjuk Sudah Sudah Jadi Kemudian Kita Akan Membuat Tombol Navigasi Untuk Menuju Ke Menu Sebelumnya Caranya Kita Pilih Yang Elemen Terlebih Dahulu Kemudian Kita Ketikkan Home Saja Kemudian Cari Nah Ini Kita Pilih Yang Gambar Ini Apa Itu Kita Taruh Di Bawah Ini Oke Kemudian Kita Lihat Terlebih Dahulu Oh Maaf Kita Rubah Terlebih Dahulu Ini Untuk Nama Slate Yang Ketiga Kita Ganti Tadi Seperti Tadi Caranya Di Slate 1 Dan 2 Kita Menggantikan Dengan Nama Petunjuk Oke Ini Sudah Terganti Kemudian Kita Kembali Ke Slate Yang Kedua Slate Menu Berikutnya Adalah Petunjuk Kemudian Materi Kita Buat Slate Yang Materi Kita Klik Desain Terlebih Dahulu Kita Klik Yang Slate Ketiga Lalu Kemudian Kita Pilih Slate Yang Bapak Ibu Inginkan Untuk Slate Materi Misalkan Ini Saya Milih Yang Ini Tambahkan Sesuaikan Sesuaikan Judulnya Tadi Adalah Materi Ini Saya Hapus Saja Kita Sesuaikan Gambar Misalkan Kita Cari Atau Grafik Yang Sesuai Dengan Media Sesuaikan Materinya Yang Tidak Sesuai Kita Hapus Kemudian Kita Akan Menambahkan Materi Dari Media Pembelajaran Kita Bisa Menggunakan AI AI selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nama slide tersebut menjadi materi kalau misalkan apa itu materinya ada 2 slide kita bisa menambahkan kita duplikat saja klik kanan ini akan menjadi slide di materi 2 kita ubah slide di materi 2 ini misalkan materi 2 untuk mempersingkat tutorial ini ini anggap saja sebagai materi kedua kemudian kita akan menambahkan tombol home ini lagi kita kembali ke slide ke 3 tombol home ini kita copy saja atau ctrl c kemudian masuk ke slide 3 kemudian kita ctrl v kita juga di slide ke 5 ini sudah jadi kita cek dulu ini slide pertama slide kedua slide ketiga keempat dan kelima oke ini anggap saja materi yang akan kita kita sampaikan di media pembelajaran ini kita sudah memberikannya di slide keempat dan slide yang kelima berikutnya adalah kita akan memberikan navigasi untuk tombol next ya Pak Ibu tombol next di halaman atau di slide keempat kita cari yang di elemen kita ketikkan saja next kita enter kemudian kita pilih grafis kita pilih tombol next yang kita inginkan semisalkan ini nah kita sesuaikan ini tombol next ini karena halaman satu untuk materi yang pertama ini kita tidak usah memberikan tombol back kemudian untuk yang yang kedua atau slide yang kedua untuk materi yaitu di slide kelima kita cari tombol back kita cari tombol back misalkan ini ya atau ini saja ini tombol back ini nanti fungsinya adalah siswa ketika kita mengeklik tombol back ini nanti akan kembali ke slide sebelumnya berikutnya adalah kita akan menyusun atau membuat slide untuk yang berikutnya berikutnya yaitu latihan soal kita kembali ke design kita klik slide yang terakhir kemudian ini tadi nge haba ibu ini tadi pilih yang slide yang haba ibu inginkan misalkan ini ini slide yang ke-6 ini adalah kita ganti menjadi latihan soal kita rubah nah disini kita akan membuat soal ya pak ini saya rubah dulu nanti kita akan membuat latihan soal pilihan ganda misalkan kita buat soal yang sangat mudah misalkan warna gembira Indonesia Indonesia adalah ini hanya contoh ya pak ibu ya pak ibu bisa menyesuaikan kemudian kita memberikan opsinya kita bisa ketikkan huruf A saja misalkan ini ini untuk opsinya kemudian B kita sesuaikan C misalkan untuk pilihan atau opsinya kita ketikkan manual ya pak ibu untuk menghindari kesalahan dalam atau ketika siswa mengerjakan soal latihan oke kita tambahkan textnya misalkan merah dan putih merah dan biru misalkan hijau dan merah tentu saja ini jawabannya adalah A kemudian kita akan membuat notifikasi bagaimana jika siswa itu menjawab benar dan bagaimana siswa itu jika menjawab salah kita kembali ke desain atau kita klik yang ini tambahkan halaman ini akan menambahkan halaman kosong kita tambahkan satu lagi berarti ada dua halaman kosong yang kita tambahkan kemudian kita beri atau ganti nama slide yang ketujuh ini menjadi benar kemudian slide yang kedelapan ini adalah salah lalu kita menuju ke slide yang ketujuh terlebih dahulu kita kembali ke elemen kita misalkan ketikan ke elemen itu congratulations oke ini akan memberikan notifikasi jika jawaban siswa itu benar saya menyesuaikan oke kemudian ini untuk yang slide ke delapan atau salah kita klikkan sorry oke ini salah untuk notifikasi salah jadi nanti konsepnya ketika siswa menjawab benar nanti akan muncul notifikasi benar atau congratulations atau selamat kemudian ketika siswa akan menjawab siswa tersebut menjawab salah nanti akan muncul notifikasi sorry nah kemudian ada notifikasi yang belum kita tampilkan yaitu di ini home oke home atau menu kita kopikan saja ini seperti langkah sebelumnya klik paste kemudian disini paste juga maaf ini kita kita berikan angka saja angka yang menunjukkan akan kembali ke soal ini akan kembali ke soal kita copy dan kembali ke soal oke kita sesuaikan kita misalkan nanti haba itu akan membuat soal sebanyak 3 3 copy oke ini untuk secara desain kita sudah membuatnya kita kita tadi hanya membuat satu soal ini saya copy saja anggap saja kita sudah kita membuat 3 soal ini soal 1 ini kita ganti soal 2 kita granti soal 3 oke nah soal yang pertama soal yang kedua maaf ini soal yang kedua kita geser saja soal yang pertama soal kedua soal ketiga oke misalkan soal yang kedua ibu kota provinsi jawa tengah misalkan kita ganti misalkan kita ganti soalnya yang nomor dua hewan karnivora misalkan kambing 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 kemudian kemudian untuk soal yang ketiga kemudian RP kambing ini misalkan burung oke ini sudah ada tiga soal nah berikutnya adalah kita akan membuat tautan kita kembali ke slide yang pertama kita akan menautkan tombol start ini untuk menuju ke menu caranya ini adalah klik tombol start ini klik kanan kemudian pilih tautan kemudian pilih untuk slide yang kedua menu ini kita klik kemudian selesai selanjutnya kita menuju ke slide menu ini misalkan kita akan menautkan kotak ini petunjuk kita klik di petunjuk kemudian klik kanan kita tautkan kita kita menuju ke petunjuk sudah selesai kita coba preview terlebih dahulu kita tampilkan oke sudah bisa kembali ke slide menu kemudian yang materi kita tautkan kembali ke materi slide materi yaitu di slide ke empat oke latihan soal klik kanan tautkan di latihan soal materi latihan soal itu di slide ke 6 oke untuk kuis nanti kita caranya sama nanti bapak ibu bisa menambahkan di slide yang terakhir oke kemudian di petunjuk ini petunjuk kemudian kita di slide yang ketiga oke bapak ibu ada icon home ini kita tautan ke menu kita klik kita klik icon home kemudian klik kanan tautan kemudian ke slide menu kita selesai oke kemudian yang di materi ya materi juga sama ini kita klik yang icon home kita tautan kembali ke menu selesai kemudian untuk yang icon atau navigasi next ini kita klik kita akan menuju ke materi berikutnya yaitu di slide kelima klik kanan tautan kemudian masuk ke slide lima selesai kemudian kembali tadi di slide 4 kemudian kita menuju ke slide yang kelima yaitu di materi kedua kita juga bisa menambahkan tautan ini bapak ibu bisa menambahkan ataupun bisa menghapus saja ini tidak masalah sebagai contoh ini saya akan menautkan juga icon home ini menuju ke tombol atau menuju ke slide menu selesai kemudian ada icon atau navigasi back kita tautkan lagi untuk menuju ke slide sebelumnya atau materi yang pertama itu berada di slide yang keempat selesai kemudian ini juga kita fokus ke yang latihan soal yaitu di slide yang keenam warna bendera indonesia adalah merah dan putih jawaban yang benar adalah A kita tautkan jawaban yang benar ini yang opsi A ini untuk menuju ke notifikasi benar caranya klik di icon atau di opsinya A kemudian klik kanan kita klik kanan kemudian pilih tautan kemudian pilih yang slide yang benar oke nanti konsepnya adalah ketika siswa menjawab benar nanti akan muncul notifikasi benar begitu juga sebaliknya ketika siswa menjawab salah nanti akan muncul notifikasi salah kita klik opsi B yaitu jawaban yang salah kita tautan kemudian kita pilih yang slide yang salah selesai kemudian yang C juga yang C kita pilih yang tautan juga slide yang salah kemudian untuk yang soal yang kedua hewan karnifora adalah jawabannya adalah rimau kita setting terlebih dahulu untuk opsi yang salah seperti tadi caranya di soal yang pertama salah ini juga salah ini ini benar kemudian setting di soal yang ketiga vertifora adalah jawabannya adalah kambing yang A adalah salah kemudian yang B benar kemudian yang C juga salah oke kemudian kita setting di slide yang benar nanti siswa ketika mendapat notifikasi kita bisa setting jika nomor satu ini menunjukkan soal nomor satu kita setting tautannya kita link kita klik angka satu kita tautan di soal nomor satu latihan soal nomor satu yaitu di slide yang enam tautan angka dua itu berarti di slide yang ke tujuh kemudian yang ketiga adalah yang tautan di slide yang ke delapan begitu juga untuk yang slide salah ini kita tautkan satu persatu nomor dua oke ini sudah jadi apa ibu kita coba cek dari awal apakah sudah sesuai yang kita inginkan start tunjuk oke kembali ke home materi kita klik next materi yang kedua kembali ke materi satu home kembali ke menu latihan soal ini misalkan kita jawab A nanti akan ada notifikasi benar kemudian siswa bisa memilih kembali ke angka satu soal nomor satu kembali misalkan ini kita jawab salah nanti akan muncul notifikasi salah kembali ke soal yang pertama hijau salah soal yang pertama oh ini yang home kita belum setting nanti kita coba setting kembali ini soal yang kedua hewan karnivora adalah ini harimau oke benar kembali ke soal nomor dua atau langsung ke soal nomor tiga harivora adalah kambing benar kembali ke tiga oke kita masih belum sempurna di slide yang latihan soal kita tautan menu ini yang belum kita klik yang home ini tautan kemudian masuk ke menu tautan ke menu begitu juga yang latihan soal nomor dua ini kembali ke menu oke kemudian yang ini juga kembali ke menu oke kemudian 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 oke oke begitu bapak ibu untuk soal satu dua tiga kita sudah selesai kemudian untuk yang kuis untuk yang kuis ini saya contohkan saya coba untuk membuat slide baru disini kita tampilkan kuis misalkan kuis ini saya akan menambahkan soal yang berasal dari kuisis ya bapak ibu kita coba buka tab baru kita buka kuisis kuisis login jika bapak ibu sudah mempunyai bank soal di kuisis ini kita bisa menampilkan soal yang sudah pernah bapak ibu buat di kuisis kita kita ketikan embed ini dia wabu kita bisa juga menambahkan soal dari kuisis nah kita belum setting yang ini untuk tautan kuis itu kita ganti terlebih dahulu atau rename misalkan ini kuis oke kita kembali kemudian kita embedkan atau kita tautkan kita tautkan ke kuis selesai kita setting lalu kita ini ya wabu oke yang terakhir ini belum ada tombol home kita copykan dari sini ctrl c kemudian masukkan ke ctrl v oke kita coba tampilkan dari awal ya wabu kita klik yang slide yang pertama kita start ketunjuk dan home materi 1 ini next materi 2 kalau back kembali ke materi 1 kita home terus latihan soal terus latihan soal kita mau kembali ke home kita klik yang home kemudian kembali ke kuis atau kembali ke menu kemudian milih yang kuis nah ini kita juga bisa ngekliknya play no ini langsung cari kuisis ini langsung bisa diperhatikan langsung di kuis oke kita kembali ke home nah begitu bapak ibu kemudian langkah yang terakhir adalah untuk membagikan ke peserta didik caranya bapak ibu bisa membuat situs web dengan cara bagikan kemudian bapak ibu pilih yang situs web kalau misalkan tidak ketemu situs web bapak ibu bisa mengeklik lainnya kemudian cari yang situs web kita klik kemudian kita sesuaikan ya bapak ibu kita edit ini misalkan media pembelajaran media pembelajaran hari oke cek ketersediaan kemudian pengaturannya kita juga atau deskripsi media pembelajaran kemudian 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 di pengaturan kita tidak usah mengaktifkannya kemudian langsung saja di klik publikasikan situs web nah kita tunggu menyiapkan desain anda ini kita tunggu apa ibu ya oke kita sudah bisa kita cek ini dia hasil dari media pembelajaran yang kita buat dari kanva nah ini yang nantinya bapak ibu bagikan melalui bisa melalui ya grup kelas atau bisa melalui WA dan sebagainya ini kita salin kemudian kita bagikan ke grup WA Nah ini kita copy Nah ini dia tampilannya Demikian tutorial Pembuatan media pembelajaran Interaktif dengan menggunakan kanva Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh